Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mamah mega mau bikin apa coba nah mamah mega mau bikin buah cuka alami jadi buah-buahan dicampur sari cuka tapi cukanya itu dari buah-buahan juga dari buah-buahan juga gimana caranya sangat gampang pokoknya nih mamah mega udah siapin anggur sama apelnya sama sari buahnya jadi apelnya aku potong-potongin ya ini apelnya aku potong-potongin terus nanti kita masukin ke toples pokoknya toplesnya itu harus benar-benar kering enggak ada airnya enggak boleh basah sedikit pun enggak boleh kena minyak sedikit pun apelnya aku potong-potong kayak gini yang penting yang dipotongin aja ya ini udah aku potongin nanti terus aku masukin ke keler keler stopless ini ini semua mau mega udah masukin masukin terus kita simpen simpen selama 3 bulan lah paling enggak ini enak banget nanti kalian boleh coba ya kalian nanti boleh coba ada teman-teman yang mau coba di Taiwan silahkan yang di Indonesia pun bisa coba nih sekarang aku masukin apelnya apelnya kita masukin kita masukin gula juga gulanya kita masukin gulanya kita masukin kocok-kocok-kocok-kocok kayak gini masukin lagi apelnya kita masukin apelnya lagi masukin gula lagi nah kayak gini kocok-kocok-kocok lagi kocok-kocok lagi kita masukin semuanya kita masukin semuanya semua apel kita masukin wah kangkang hau sepertinya oh kita masukin gulanya lagi kita masukin gulanya lagi gulanya terserah kalian ya kalian mau mau manis banget atau manis sedang atau agak acem terus kita masukin ini oh mantul mantul ini kita simpen paling enggak 3 bulan ini kita simpen paling enggak 3 bulan ya paling enggak 3 bulan kita tutup kita simpen paling enggak 3 bulan ya semakin lama semakin lama kalian simpen ini semakin semakin bagus semakin enak nah tinggal kita masukin satu buah lagi anggur ini anggur kita masukin anggurnya dong kita masukin anggurnya anggurnya kita masukin ini semuanya udah ter cuci bersih terus kita keringkan udah kita keringkan ya gak boleh ada minyak gak boleh ada air gak boleh ada minyak gak boleh basah juga sama air sama kita masukin gulanya kalau gula kalau gula itu menurut selera kalian ya gulanya mau manis mau sedang atau mau sedang sedang saja itu terserah selera kalian nah ini kita perminasi kita masukin semuanya aja buruk udah oke ini gulanya aduh kok tanganku acak-acakan kayak gini ya nah ini gulanya kita masukin ini oh oh good tangkang 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 hal bagus pas nah gampang kan kita simpen semakin lama semakin enak semakin lama semakin enak jadi kita simpen paling gak 3 bulan terserah kalian mau simpen 1 tahun juga lebih bagus lebih enak dengan 1 catatan kamu bikinnya gak boleh ada minyak gak boleh ada basah-basahan semuanya kering bersih steril ya oke nah ini nanti terus kita simpen selama 3 bulan ya minimal 3 bulan 3 minggu kalian cicipin boleh tapi lebih lama lebih bagus lebih lama lebih enak lebih lama lebih enak oh ini lihatin kalian bisa mencobanya kalau kalian cuma punya gula gula putih sama buah anggur atau sama buah apapun misalkan buah jambu atau buah jeruk nipis gak apa-apa cuma sama gula aja kalian kocok-kocok terus disimpen selama 3 bulan itu juga bisa wah ini ini juga buah yang mama mereka pakai ya ini jenisnya ini jenisnya selamat menikmati